Terus bertambahnya fasilitas penerangan jalan umum di kota Tarakan membuat daya listrik yang dikeluarkan PLN juga bertambah, sehingga dengan pajak yang berlaku sebesar 2% dari masyarakat untuk biaya pembayaran dinilai tak mampu menutupi defisit biaya yang digunakan, sehingga DPRD dan Pemkot Tarakan sepakat untuk menaikkan pajak sebanyak 3%. Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kalimantan Utara Supar J. Wardiono mengatakan pajak yang diambil dari pelanggan untuk membayar PJU setiap bulannya mencapai Rp552 juta, sedangkan pemerintah daerah harus membayar penggunaan listrik khusus untuk PJU sebesar Rp614 juta per bulan, sehingga harus ada penyesuaian pembayaran untuk menutupi defisit tersebut. Lanjutnya dengan kondisi penarikan pajak 2% dari PJU tersebut, maka terjadi defisit jika dibandingkan dengan rekening pemakaian yang harus dibayar ke PLN, sehingga dengan kenaikan 3% di prediksi pendapatan pajak dapat mencapai Rp1,1 miliar per bulannya. Meski begitu, ia mengatakan jika besaran pajak PJU sebesar 2% berlaku untuk pelanggan rumah tangga, sosial, dan lain sebagainya, sedangkan untuk pelanggan industri nilai pajak PJU mencapai 3%. Sub-RJ menjelaskan, pajak yang terkumpul akan disetorkan ke pemerintah daerah setiap bulannya, adapun pengelolaan PJU seperti draft perencanaan, operasi maupun pemeliharaan dilakukan oleh Pemkot, sementara PLN hanya terfokus pada pasokan suplai listrik ke PJU. Jadi gini, pajak pelanggan jalan itu ditetapkan oleh pemerintah kota Tarakan bersama DPRG menjadi produk sebuah perda, namanya nanti perda pendapatan pajak daerah. Nah, salah satunya adalah pajak pelanggan jalan sebesar 5%, khusus industri 3%. Itu sudah ditetapkan di tahun bulan Januari 2020. Kemudian baru akan dilaksanakan karena pandemi ditunda, baru ini bulan ini, Juni 2021 baru dilaksanakan. Tugas, jadi yang menetapkan ini bersaranya itu Pemkot Tarakan. Kalau pembanding, termasuk sosialisasi itu dari Pemkot Tarakan. Oh, sebelumnya sudah ada sosialisasi Pak ya? Betul, dilaksanakan hari Senin, Senin tanggal 26 April. Jadi kalau Tarakan kan 5%, kalau di Kaltaran pembandingnya, KTT dan Bulungan itu 10%. Kemudian Malino itu 6%, Tarakan ini 5%, nah paling kecil Malino itu hanya 3%. Agus Dian Zakaria melaporkan. Terima kasih telah menonton!